Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengambil data C ketika Windows komputer kita rusak Disini saya menggunakan laptop Laptop ini Windowsnya korup ya Kita coba hidupkan Kita pilih start Windows normally Disini Windowsnya tidak akan bisa masuk ya karena korup Namun solusinya harus di install ulang Tapi ada data C yang lupa kita backup atau kita ingin membackupnya Terus bagaimana cara kita membackupnya Disini saya menggunakan Flash disk Dan flash disk ini ada sistem operasi Kali Linux Cara menggunakan Kali Linux seperti ini ya Kita colokkan ke port USB laptopnya Ketika hidup kita tekan F12 Disini saya menggunakan laptop Toshiba yang bootingnya tekan F12 Kita pilih USB Kita pilih USB Unleash isu Kali Linux Jadi dalam flash disk itu sudah ada Linux sistem operasi Kita tunggu sampai prosesnya selesai Ini dia tampilan Kali Linuxnya ya Jadi kalau kalian mau meng-copy file C nya Tinggal buka saja Disini ada My document nya Ini data C nya Tinggal kalian backup data yang mana yang penting Atau yang menurut kalian penting Setelah semuanya selesai kalian backup Barulah kalian bisa menginstall data C tanpa ragu Karena datanya sudah aman Sekian video dari saya Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pada kolom komentar Sekian dan terima kasih 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 Terima kasih